selamat menikmati mungkin merupakan sediaan yang sederhana cara pembuatan yang sederhana tapi sampai sekarang itu masih dilakukan apalagi di zaman pandemi sekarang ini jadi mungkin pernah melihat orang tua orang tua-orang tuanya merebus daun-daunan, rimpang-rimpangan nah itu adalah merupakan teknik ekstraksi yang disebut dengan istilah infusa jadi sudah luar biasa orang-orang tua kita terdahulu sudah melakukan teknik ini sebagai upaya untuk menghasilkan solusi bagi kesehatan mereka nah kita walaupun mungkin terdengar asing ataupun kurang menyukainya namun sebagai tenaga kepermasian kita wajib mengetahui bahwa ada teknik ini dan bahkan itu memang masih digunakan ya sebagai alternatif solusi mencari menghasilkan solusi untuk menjaga kesehatan keumumannya seperti apa namanya seperti resep ini ini adalah rimpang temulawa atau juga nanti kunyit ataupun nanti jahe ataupun dari daun daun sirih atau daun kumis kucing dan segala macamnya itu adalah tanaman-tanaman yang umum digunakan dengan cara merebus atau menggodo istilahnya oke seperti sudah jelaskan pada saat responsi proses dari penelitian infusa itu menggunakan panci infusa ada bagian A dan bagian B bagian wadah untuk memanaskan air dan bagian A wadah untuk melarutkan dari atau akan menyari dari si bahan alamnya tadi ya oke pada resep ini bahan aktifnya atau bahan alamnya itu adalah rimpang temulawa sebanyak 4% konsentrasi atau berapa banyak bagian yang digunakan itu sudah ada ditetapkan di dalam farmakope bisa disek di farmakopenya itu ada rimpang temulawa berapa daun sirih itu berapa ya keumumannya paling banyak itu biasanya hanya lah 10% penggunaannya dari total volume yang akan dibuat oke kemudian disini ditambahkan pengawetnya natrium benzoa dan syrup simplex ya sebagai korigen saporisnya ya memberikan rasa yang lebih enak kalau di saat sekarang ini nanti setelah infusa jadi itu bisa ditambahkan beberapa tetes ataupun 1 sendok teh atau sendok makan madu biasanya ya di rumah-rumah saat penggunaan secara sederhana oke disini signanya sehari 3 kali 1 sendok makan sebelum makan ya oke untuk pasien berusia 22 tahun oke nah pada kelengkapan resep itu kita tambahkan disini data air ekstra kita tambahkan disini air ekstra atau pelarut yang akan dimasukkan bersamaan dengan si zat aktifnya air pelarut yang digunakan keumumannya itu jumlahnya adalah 2 dikali bobot bahan aktifnya ya berarti disini adalah kalau di 4% dari 50 mili itu 2 gram ya 2 gram berarti airnya lebih kurang 4 mili paling sedikit ya 4 mili paling sedikit lebih bagaimana itu diperbolehkan boleh lebih ya intinya nanti adalah ya di cara kerja akan dijelaskan sampai dia rimpangnya ini terendam ya oke untuk air ekstra nah oke selanjutnya untuk FB tidak ada DM juga tidak ada nah disini nanti penjelasan tentang kelarutan dari asam benzoat dan si sirup siplek oke kita langsung ke bahan-bahan nah disini ada rimpang temulawak 4 x 100 dikali 50 mili 2 gram ya oke kemudian natrium benzoat oh sorry sebelum natrium benzoat berarti tadi air pelarutnya ya air ekstra air ekstra atau pelarut dari si rimpang temulawak 2 x 2 gram berarti ini adalah 4 mili lanjut kita ke baru natrium benzoat natrium benzoat 0,050 dan yang terakhir itu adalah sirup siplek sebanyak 5 gram akuades at 50 mili oke itu untuk bahan-bahan lanjut kita ke cara kerja siapkan alat dan bahan yang akan digunakan botol dulu ya botol di tara dan di kalibrasi 50 mili isi panci b dan panaskan isi panci b dengan air dan dipanaskan sampai mendidih oke ini tahap pertama kemudian sambil menunggu mendidih kita rajang rimpang temulawak di rajang halus masukkan ke dalam panci A kemudian ditambah air ekstranya tadi tuliskan ya 4 mili ataupun boleh lebih atau disini sampai rimpang terendam seluruhnya seluruhnya oke ini tahap 2 setelah eh tahap 1 mendidih letakkan panci A di atas panci B ukur suhunya sampai 90 derjat celcius hitung dan ditunggu tunggu sampai 15 menit ya 90 derjat celcius oke sebenarnya disini ada yang lupa untuk sirup simplex itu bisa langsung ditimbang di dalam botol begitu juga eh natrium benzoat ditambah air 5 mili aduk larut masukkan ke dalam botol oke baru kita persiapkan untuk yang infusanya nah eh setelah tahap 1 mendidih atau panci B nya mendidih letakkan panci A di atas panci B ukur suhunya sampai 90 derjat celcius mulai dari suhu 90 derjat celcius tersebut ditunggu selama 15 menit ya ini tahap 3 tahap 4 angkat panci A dari atas panci B kemudian di dinginkan karena rimpang temulawa itu mengandung minyak eh atsiri eh 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 tunggu sampai 15 menit kemudian serkai selagi panas ya serkai selagi panas dengan kain planel masukkan ke dalam ke dalam botol tambahkan air panas melalui sisa ampas sampai tanda batas ya tanda batas 50 mili oke sudah selesai untuk cara kerja dari sediaan inkusa ya jadi konsepnya yang pertama itu adalah proses merajang halus terlebih dahulu dari si temulawaknya kemudian menambahkan air ekstranya untuk melarutkannya gitu ya untuk merendam ya merendamnya eh eh tadi belum ya temulawak itu dirajang halus kemudian tambahkan air ekstranya kemudian mengukur suhunya sampai 90 derajat dan dilakukan proses pemanasannya itu sampai 15 menit saja ya jadi infusa itu dibatasi 15 menit beda dengan dekokta adalah di waktunya dekokta lebih lama 2 kalinya atau 30 menit kemudian tahapan terakhir itu adalah proses menyerkai panas ya jadi diserkai secara panas umumnya untuk infusa ini proses penyaringan atau proses menyerkai itu dilakukan secara panas tetapi ada juga bahan-bahan nanti yang akan diserkai dingin bahan-bahan ini karena karena kenapa dia diserkai dingin karena dia mengandung minyak sirih ya nanti seperti pada resep kelas lain itu dia daun sirih ya itu mengandung minyak sirih jadi dia diserkai dingin artinya nanti setelah 15 menit didinginkan terlebih dahulu setelah dingin baru dia diserkai dan baru dimasukkan ke dalam botol kemudian penambahan air sisanya itu melalui ampas ya itu pun umumnya adalah air panas yang ditambahkan karena tadi kan masanya sudah lagi panas juga ya setelah dididihkan tadi selama 15 menit oke sudah selesai untuk cara kerja kita lanjut ke etiket ya etiket putih nomor resepnya tiga ya pekan baru 20 Mei 2021 namanya tadi adalah od sehari tiga kali 1 sendok makan 4 kurung 15 mili sebelum makan sebelum makan oke dan ini tidak perlu pakai KDSP oke selesai untuk resep infusa ya jadi yang ditandain ini adalah parameter atau hal khusus yang perlu diperhatikan pada saat membuat infusa ya itu adalah yang pertama derajat halus serbuk caranya adalah derajat arus dari simplicia itu dengan cara proses perajangan atau memotong kecil kecil-kecil dia menjadi bagian yang lebih kecil daripada bagian awalnya kemudian ada penambahan air ekstra umumnya itu adalah dua kali bobot dari bahannya tadi kemudian proses pengukuran suhu sampai 90 derajat selama 15 menit ya kemudian yang selanjutnya adalah proses menyerkai atau menyaringnya umumnya itu adalah dalam keadaan panas kecuali untuk zat yang mengandung minyak asiri itu diserkai dingin dan terakhir itu adalah penambahan air sisa untuk mencukupkan sampai batas volume yang diinginkan volume sediaan yang dibuat yang dimasukkan atau yang dilewatkan melalui sisa ampasnya tadi tujuannya adalah supaya menambah juga ada bagian si zat aktif itu yang masih juga tertarik melalui air panas yang dicurahkan melalui sisa ampasnya tadi oke demikian untuk cara pengisian jurnal ataupun pemahaman jurnal sediaan resep kita infusa ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati